Baik terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Serta notifikasi loncengnya diaktifkan biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke tidak membuang waktu lagi kita langsung ke tutorialnya seperti ini Kita masuk dulu di dashboard channel kita Terserah teman-teman mau masuk di google chrome dimana bisa saja Yang penting kita sudah ada di dashboard channel kita Kita tunggu dulu prosesnya sampai kita ada di dashboard channel kita Teman-teman harus nonton video ini sampai selesai karena Ini prosesnya yang menentukan bagaimana buram apa tidaknya video yang kita upload ke youtube Oke setelah kita ada di berada di tampilan seperti ini kita klik yang ada di apa pojok sebelah kanan yang ada tanda panenya terus kita pilih file kita pilih file atau video yang kita sudah edit yang kiranya kita mau upload ke YouTube dan tentunya video yang kita sudah pilih ini adalah Oke sekarang kita masukkan judul video kita Saya masukkan judul video saya yang sama upload ini itu belajar mengenal warna dan bermain Oke sudah sekarang Yang untuk ini apa deskripsinya ini saya lewati saja dulu Nanti setelah saya upload baru saya edit pulang Itu tidak jadi masalah semua Oke ya setelah ditampilan seperti ini atau proses akhir upload video kita disinilah menentukan buram atau tidak buramnya video yang kita upload di YouTube dan Dan kegunaan kita setting seperti ini juga itu banyak sekali manfaatnya biar kita upload video Kita masih bisa edit Jadi intinya disini saya pilih yang pribadi Saya masih pribadikan dulu video yang sudah saya upload Jadi orang orang belum bisa melihat video kita Terus simpan Setelah simpan Oke teman-teman Jadi Prosesnya cukup muda ya Kita hanya pilih pribadi saja kalau kita upload video Maka video-video yang kita upload ke YouTube Saya yakin dan saya jamin 100% tidak akan buram Oke kawan jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya